Baru beberapa hari yang lalu kamu kami tindak karena mengutil. Kalau sekarang kamu melakukan kenakalan remaja lagi dengan mengerjai polisi itu bukan kenakalan yang wajar Bustom. Wah wajar itu wajar. Kok botolin lu lama-lama. Waduh. Masalahnya gak pecah-pecah lama nih. Tahan sur, tahan sur, tahan sur. Kenapa kamu melakukan itu? Ya saya gak suka aja pak ngeliat bapak ini nih. Abis jadi polisi kok gak ada wibawanya gitu ya? Gak ada wibawanya. Saya tuh kesel pak gara-gara dia nangkep saya kemarin. Apalagi bawa bapak saya kesini juga. Saya dendam sama dia pak. Loh dendam itu sifatnya nyipelet kamu gak boleh. DENDAM! Ya jam 8 malem. Jam 8 malem. Maaf ya, kamu tuh sedang beranjak dewasa. Kamu juga baru paling 16 tahun kan? Iya pak. 15-16 tahun. Kamu harus punya etika dong. Punya etitude. Mau sekesel-keselnya kamu, kamu gak bisa kayak begitu. Masuh sembarangan. Sabar weh. Sabar weh. Sabar weh. Sabar weh. Sabar weh. Sabar weh. Kita kalau memperlakukan anak. Seusia dia kita harus memperlakukan. Layaknya kita memperlakukan anak kita sendiri. Ingat papatah. Memperlakukan anak harus seperti jinak-jinak merbabu. Merpasti. Merbabu gak tau jinaknya kapan. Mas. Iya. Kauki, ngomong. Aku kan anak sendiri ya. Kan kayak anak sendiri. Mati, matiin dulu. Kita ngomongin buatannya. Kita marahin sama komandan. Ya soalnya kan. Ini kan kerjaan polisi itu kan bukan kenakalan lagi. Dia masih kecil. Dia juga emang bener-bener beranjak dewasa. Ini aku gak suka ini sama kamu. Dan gak cocoknya aku sama kamu gitu ya. Dulu aku mintanya anak pertama cowok kan. Eh cewek kan. Kamu mintanya cowok. Aku gak mau anak kita gedenya kayak gini kalau cowok. Gak usah ngungkit-ngungkit ya. Kalau anak kita cowok. Kalau aku yang ngerawat. Gak akan kayak gini. Dia pasti baik. Ya tapi kamu gimana bisa ngerawat. Kalau kamu tetep mau kerja. Kan aku pengennya dulu kamu. Kalau kita beneran nikah. Kamu gak usah kerja. Aku aja yang kerja gitu loh. Ya bukan gitu dong. Ya makanya aku gak mau balik kamu. Kamu harus menghargai wanita pekerja. Kalo berusaha tangga. Ya akan terjadi apa-apa. Kalau aku yang ngerawat. Apalagi aku sambil kerja. Gak ada masalah kok. Anak kita akan baik-baik aja. Bisa berhenti gak? Bisa berhenti gak? Udah paketan sama pala pak. Kamu geser dulu disana. Eh gak boleh. Geser disana. Terjadi masalah. Kau bisa dibawa. Bisa disana. Bisa dibawa. Bisa disana. Anak muda, pendekaan, keren, mortal kombet, mortal kombet, yukang, yukang, keren, makanannya udah siap. Wow, ayo, 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 coba, coba, coba. Wih, ubah, 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 ubah. Sini, dorong lagi. Orang suruh geser mau keramas doang. SD, kita bukannya mau. Ya, berdoa lah, kebukin aja buat cabukin ini. Game dulu lo. Oke. Kemandan Surya, Surya. Waduh, ini benar-benar saya melihat dari CCTV kalian melakukan semena-mena terhadap anak. Di bawah umur seperti ini. Ya, habis dia semena. Ah, apa, apa. Pura-pura. 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 Karena anak ini aneh, sur. Oh, dia tempurungnya. Apa-apa. Selama ini saya diam, ternyata itu. Hahaha. Tapi, Kiki, diem aja nih. Apa? Ayo, ayo. Hahaha. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Sini sini aku bantuin. Apa kemana? Kenjem, pakan. Kenjem. Kenjem, nengjem, nengjem. Oh, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Saya urusin Surya dulu deh. Biar nggak terlalu. Ya, tenangkan hatinya dia. Dia mana mau ngaku kalau kalian individasi dia itu. Nggak, karena dia dari tadi juga ngeyel, Hesti. Ini orang ngelawan terus. Kalau nggak emang langsung aja ya. Wah. Astag, omongnya. Bapak. Kenapa Bapak begitu sama Endi? Sudah apa-apa kan? Sudah apa-apa bilang sama kamu. Kamu tidak pernah mengerti. Pak. Jangan gitu, itu kan anak kita, Pak. Ah. Jangan gitu, Pak. Kakak, kamu bisa maaf sama Bapak. Ayo. Bapak yang salah sama bukan aku. Kamu bisa maaf itu bukan Bapak kamu. Tuan. Nyonya. Bapak kami berdua. Ini masalah juga. Bapak jadi bedakan. Itu. Iya. Ayo naun tetangga. Eta keluarga nanti. Cing, nikmatin duit harang wae sih. Tetek itu. Ribut. Ngeribut. Oh iya bah terang rumah tangga teh. Endi. Itu adalah drama remaja. Apaan? Apaan? Drama remaja apaan? Kalau kami di kepolisian laporan. Pintar. Iya. Pintar. Bukan maksudnya. Dia nggak jelas. Dari tadi tuh ngelawan. Tengah lu. Marah-marah deh. Ya udah. Sudah udah. Sudah udah. Di sini. Oh iya maaf. Komandan kejepit sini aja nih kalau mau. Ya. Di situ. Jokat pintu mulu sih Komandan juga lagi ya. Nanaknya. Kenapa bisa sembarang nih kalian tahu ya. Nggak di sini, nggak di situ. Kejepit juga. Tapi emang. Anak ini mengaku dendam sama Surya. Gara-gara kejadian mengutil beberapa waktu yang lalu Komandan. Dan ketahuan. Bagaimana sih? Kenapa sampai seperti itu kamu dendam? Dia merasa aman-aman aja. Bahwa anak di bawah umur tidak bisa masuk penjara. Saya udah bilang ada penjara anak-anak. Betul. Kalau misalnya ngerjain polisi kan bisa aja. Terkena juga. Betul. Nama lengkap kamu Arfi Andi Eka Putra. Betul. Kok jadi Edi Arfi Andi? Si Eka masih Putra kemana? Lagi sekolah pak. Oh iya bener gak itu. Larti itu adik keluarga kamu juga ya. Enggak itu namanya satu nama pak. Enggak. Oh satu nama. Arfi Andi Eka Putra? Nama title pak. Arfi Andi Eka Putra pak. Nama asli? Nama asli Arfi Andi Eka Putra pak. Oh nama panggung? Andy Arfian. Andy Arfian. Jadi kalau kamu naik panggung namanya berubah. Kamu ini aktor muda ya. Pernah main di film Ghostwriter. Betul. Menjadi adiknya Tatyana Safira. Iya. Betul komandan. Dan film pengabdi setan satu dan dua. Betul. Jadi adiknya Tara Basro. Betul. Gimana rasanya punya kakak-kakak cantik seperti itu? Biasanya sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Kapan aja kemari? Kapan-kapan kemari. Ngapain komandan? Ya kenalan. Oh kenalan. Komandan suka? Suka. Iya. Kayak nge-fans. Kayak nge-fans. Tapi kan dia mainnya film horor komandan. Kamu emang spesialis ngambil film horor atau bosen sama genre romantis? Engga sih. Kebetulan emang. Tawarannya aja? Banyak tawaran film horor. Oke. Harga pas atau ditawar? Bisa. Bukan tawaran. Bukan tawaran harga. Kamu tuh ganteng. Turunan mana Jerman? Jerman. Ibu bapak? Bapak. Bapak. Kapan tadi saya lihat bapaknya gak ada jaman Jerman.